Jalan-jalan ke dunia fantasi Ini bukan pantun Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di Juna Family Channel Hari ini kita akan bermain di dunia fantasi ancol Dunia fantasi ancol merupakan salah satu tempat wisata Yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol Tepatnya di kota Jakarta Utara Sebelum kita masuk ke dunia fantasi ancol Maka kita harus masuk dulu ke kawasan ancol Di pintu masuk ancol, kita akan melakukan proses scan barcode dari tiket yang sudah kita beli Harga tiket masuk ancol, satu orang dikenakan biaya Rp25.000 Tiket ini berlaku untuk anak di atas 2 tahun Untuk tiket parkir kendaraan roda 4 dikenakan biaya Rp25.000 juga Tiket bisa dilakukan secara online via travel agent atau via situs resmi ancol yaitu www.ancol.co.id Kita bisa sekalian langsung membeli tiket masuk untuk ke Dufan Untuk tiket regular Dufan Rp230.000 Untuk annual pass Rp350.000 per orang Untuk tiket yang kita punya yaitu tiket annual pass Kita sudah sampai di pintu gerbang dunia fantasi ancol Dari pintu gerbang menuju pintu masuk, kita harus berjalan kaki dulu Karena tidak ada mobil maupun pesawat Jaraknya kurang lebih 200 meter Halo, Bilal sekarang sedang berada di dunia fantasi Dunia fantasi ancol merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Taman Impian Jaya Ancol Untuk tiketnya kita sudah membeli via online ya Jadi bisa dilihat di situs resminya ancol www.ancol.co.id Untuk tiketnya kita sudah membeli annual pass Jadi sekarang kita tinggal masuk saja Untuk wahana apa saja yang ada di dalam Kita bisa lihat sekarang Ayo kita masuk ke loken masuknya Kita akan antri ke pintu masuk Sebelum masuk tas kita akan dilakukan peperiksaan Untuk memastikan kita tidak membawa makanan dan minuman dari luar Apalagi membawa galon dan meji kom Setelah selesai kita masuk ke jalur loket paling kanar Di pintu masuk kita akan melakukan proses scan dari e-card yang kita miliki Setelah proses scan selesai kita bisa masuk deh Sekarang kita sudah berada di dalam dunia Masa di Ancol Sekarang kita mau menikmati wahana yang ada di sini Ayo kita cari wahana apa yang kosong Kita coba naiki Di Dufan memiliki 3-4 wahana yang bisa dinaiki Wahana apa saja yang ada di dalamnya Kita tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya Yang pertama yaitu ontang anting Ontang anting merupakan salah satu wahana favorit yang ada di dunia fantasi Ancol Kita langsung masuk ke jalur antrian untuk masuk ke wahana ontang anting Wahana ontang anting merupakan wahana seperti ayunan Yang diputar dengan sudut 360 derajat searah jarum jam Jamnya jam analog bukan jam digital Bisa jam dinding maupun jam tangan Kita ambil kursi yang paling pinggir Untuk bisa merasakan sensasi di ayun dengan ketinggian di atas 2 meter Proses pengambilan video ini dilakukan dengan menggunakan handphone Dengan dipegang kedua tangan Jadi tangan tidak berpegangan padat yang penyanggaknya Naik wahana ini rasanya cukup takut Bisa dilihat proses pada saat diayunnya Wahana ini seperti naik dan turun Wahana ini cocok untuk anak-anak dan remaja Tinggi minimal untuk menikmati wahana ini yaitu 125 cm Maksimalnya bebas Bisa 2 meter, 3 meter, 1 kilometer, dan seterusnya Untuk yang memiliki riwayat jantung Atau penyakit asma dan lainnya Dilarang untuk menaiki wahana ini Setelah berputar kurang lebih 4 menit Putarannya akan melambat dan akan berhenti Itu menandakan permainan ini selesai Setelah selesai kita nanti bisa turun dengan melalui pintu yang bertulisan exit Lalu kita bisa melanjutkan permainan berikutnya Sensasi dari permainan ini seru, takut, dan juga rasanya sedikit pusing dan mual Jika ingin muntah silakan cari kaca terdekat Setelah ini kita akan melanjutkan mencari wahana lainnya Luas area dunia fantasi sekitar 21 hektare Areanya cukup luas Jadi cukup melelahkan jika seharian disini Untuk mencari wahana yang begitu banyak Wahana berikutnya yaitu kolibri Bilal bangun naik permainan kolibri Kolibri-nya kosong sekali Tunggu babang, tunggu babang Wahana kolibri merupakan salah satu wahana Yang bisa dimainkan untuk semua kalangan Duduk Duduk, gila duduk Di wahana ini kita bisa naik ke atas Dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan Wahana ini berputar kurang lebih sekitar 2 menit setengah Setelah itu permainan akan berakhir Wahana berikutnya adalah turbodrop Wahana turbodrop merupakan wahana yang mirip dengan histeria Khusus buat anak Dengan ketinggian minimal 100 cm Dan berat maksimal yaitu 40 kg Jika beratnya lebih dari itu dikhawatirkan Turbodropnya tidak bisa naik ke atas Wahana berikutnya yaitu paralayang Langsung aja kita masuk antrian Wahana paralayang mirip dengan wahana ontang anting Kita akan diputar 360 derajat searah jarum jam Ingat jamnya jam analog bukan jam digital Bisa jam tangan ataupun jam dinding Kita bisa menaikkan ayunannya dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan kursi kita Wahana ini kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit putaran akan melambat dan akan berhentu Pastikan putarannya benar-benar berhenti untuk turun Agar kita tidak dikustruk saat turun Setelah selesai kita bisa keluar dari pintu keluar Jangan memanjat ya Nanti bisa diomerin penjaganya Setelah ini kita akan mencari wahana yang dekat dengan para layang Wahana berikutnya yaitu caravel Tinggi minimal untuk menikmati wahana caravel Yaitu 100 cm Anak-anak didampingi dengan orang tuanya Kita akan mencari kursi yang masih kosong Jangan naik kursi yang sudah penuh ya Nanti kita bisa pahuyuk-huyuk Wahana caravel merupakan kapal bajak laut Yang diputar dengan sudut 360 derajat searah jarum jam Ingat jamnya masih sama Jam analog bukan jam digital Bisa jam tangan ataupun jam dinding Naik wahana ini tidak menakutkan Rasanya tapi geli Karena kita duduk seperti undut-undutan Setelah putarannya benar-benar berhenti Kita bisa turun Ingat turunnya kaki dulu ya Bisa kaki kanan atau kaki kiri dulu Bisa juga kedua-duanya Setelah menaiki wahana caravel Kita akan melanjutkan wahana yang ekstrim Kita lihat wahana apakah itu Baling-baling Udah Umi Bilal mau naik Wahana baling-baling sama Abi Umi berani Ayo kita naik Sekarang kita mau naik wahana baling-baling Wahana baling-baling Wahana baling-baling merupakan salah satu wahana yang paling ekstrim yang ada di Dufan Tinggi minimal untuk menaiki wahana ini yaitu 145 cm Antriannya cukup sepi Jadi kita bisa langsung menikmati wahana ini tanpa hadus antri panjang Wahana baling-baling merupakan salah satu wahana yang paling ekstrim Di wahana ini kita akan diputar dengan tiga sumbu yang berbeda Jadi rasanya benar-benar mengerikan Wahana ini hanya cocok untuk mereka yang memiliki nyali besar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wahana berikutnya yaitu zigzag Merupakan bom-bom kar yang bisa dimainkan oleh orang dewasa Setelah dari dunia kartun kita akan beralih ke dunia fantasi Untuk menaiki wahana arung jeram Wahana berikutnya yaitu arung jeram Sekarang Umi mau masuk ke arung jeram Antriannya kosong sekali Wahana arung jeram merupakan salah satu wahana favorit juga Jika hari biasa antriannya cukup panjang Maka antrian disini dibuat cukup jauh Karena berhubung hari ini hari Jumat jadi permainannya cukup sepi Wahana arung jeram menyerupai rafting Jadi kita akan menaiki perahu Lalu menelusuri aliran air yang dibuat menyerupai aliran sungai Disarankan untuk membawa jas hujan atau membawa salib Untuk mengganti pakaian jika baju kita basah Satu kopi, satu arung jeram ya Jarang-jarang kosong Iya jarang-jarang kosong Gapan lagi? Sekarang giliran kita buat naik Iya ntar disimpan Hati-hati Mi Nyemplung bahaya nih ya Allah ini apa-apa basah ya harusnya pakai apa? pakai yang kelimpong air itu kosong udah ga ada lagi ya ya gitu ya 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 saat naik perahu kita harus tetap waspada karena nanti kita akan disembur oleh air jadi kita punya persiapan agar bisa menghindar ya 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 setelah naik wahana Arung Jeram kita akan melanjutkan wahana Pontang-Pontang ketahuan ya ya batas tinggi minimal untuk menaiki wahana ini yaitu 120 cm saatnya kita naik sebelum naik pastikan pintunya ditutup dan dikunci agar tidak mudah jatuh pada saat kita berputar di wahana ini kita akan diputar dengan menggunakan buah sumbu di wahana ini kita akan diputar dan seperti hampir ditabrakan putarannya cukup kencang dan durasinya kurang lebih 5 menit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pastikan pintu dan kuncinya sudah dibuka dan pastikan putarannya benar-benar berhenti ayo siapa yang mau coba wahana halilintar kita akan coba permainan wahana halilintar hari ini cukup sepi kita akan mencoba permainan wahana halilintar ya untuk hari ini antriannya tidak panjang jadi kita tidak perlu antri lama wahana halilintar juga merupakan salah satu wahana favorit yang merupakan wahana ekstrim yang wajib dikunjungi antriannya tidak panjang ya antriannya tidak panjang ya cuma sedikit wah kita jadi orang yang pertama ada isi yang sudah dibuka saja ya isi terlebih dahulu yang sudah terbuka topi kacamata handphone dan alat gadget lainnya dimana disimpan dipastikan tidak terlantar atau putar sekarang kita berada di kursi paling depan di wahana halilintar kita akan naik dulu lalu kita akan luncur ke bawah dengan kecepatan 2 kali gravitasi bumi kecepatan gravitasi bumi setara dengan 10 meter per second kuadrat untuk sekedar info suara teriakan ini bukan karena takut ya tapi karena kakinya terinjak iya 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 tata coklat ejya enggak enggak masih oke Minneapolis bila mau naik gak halilintar gak mau takut ya kayaknya belum main udah teriak-teriak duluan sekarang kita mau ke istana boneka siap wak jagain aja yaudah wawah tunggu disini ntar kita mau main-main dulu ya wawah ya ayo ayo kita jalan ayo ayo sekarang kita coba wahana ombang-ombang tinggi minimal 100 cm ya enggak enggak ini banget gue itu gini enggak bisa bimbing Wahana ombang-ombang menyerupai wahana ombak banyu yang ada di pasar malam. Di sini kita akan diputar dan dinaik turunkan seperti terombang-ombang di lautan. Durasi permainannya sekitar lima menit, kita akan diputar maju dan diputar mundur dan dinaik turunkan seperti terombang-ombang di lautan. Icon pada permainan ini yaitu hewan berupa buruka. Wahana ini cukup seru, tapi sedikit sakit juga. Karena kita bisa tergencet oleh orang yang ada di samping kita. Kalau orang yang ada di samping kita badannya besar, bisa-bisa kita jadi gepeng. Bila. Bila. Setelah putarnya stabil dan lambat, itu menandakan permainan akan segera berakhir. Sampai putarannya benar-benar berhenti. Sekarang Bilal lagi ada di wahana alap-alap. Bilal mau ikut antrian supaya bisa naik alap-alap ya. Wahana alap-alap menyerupai wahana roller coaster atau halilintar. Tinggi badan untuk menikmati wahana ini minimal 100 cm. Kembali. Kembali. Kenapa orang? selamat menikmati wahana berikutnya Tornado sekarang Bilal lagi ada di permainan Tornado ya Bilal mau coba naik Tornado Bilal sekarang masuk ikut antrian nah wahana Tornado juga merupakan salah satu wahana ekstrim yang ada di dunia fantasi tinggi minimal untuk menikmati wahana ini yaitu 145 cm barang-barang seperti kacamata handphone atau topi harap dilepas sebelum naik wahana ini tujuannya untuk menghindari jatuh pada saat permainan berjalan jika terdengar bunyi bel seperti ini artinya pelajaran sudah selesai dan kita bisa pulang kita lihat sistem kerja permainan ini makanya permainan ini merupakan salah satu permainan ekstrim yang ada di Tufa teşekkür ederim untuk melihat abon bisa yang selamat menikmati selamat menikmati setelah naik tornado kita akan mencari permainan yang santai dulu permainan berikutnya yaitu poci 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 merupakan wahana menaiki gelas yang berputar dengan 2 sumbu wahana berikutnya yaitu histeria histeria juga merupakan salah satu wahana ekstrim yang ada di dunia fantasi ancol kita akan coba wahana ini ini merupakan salah satu wahana ekstrim yang ada di dunia fantasi ancol cara kerja permainan ini yaitu kita akan duduk di sebuah kursi yang dilemparkan dengan ketinggian di atas 20 meter dengan kecepatan yang tinggi bro cek lagi ya ya ini adalah wahana histeria salah satu wahana ekstrim yang ada di dunia fantasi ancol kita akan dilempar dengan ketinggian sekitar 20 meter dengan kecepatan yang tinggi permainan akan dimulai bisa dilihat saat dilemparkan ke atas rasanya nyawa kita tertinggal wahananya cukup singkat hanya sekitar 30 detik dari bawah ke atas permainan sudah selesai kita sudah turun kembali wahananya cukup sebentar hanya 30 detik di atas kita langsung om gajah beleduh kosong mau gak? berani gak naik gajah beleduh? cemen ini mah cemen gak apa-apa cemen ini mah isteria di seria berani gak? isteria wah itu serem jadi maunya naik apa? jadi om darus maunya naiknya apa? kayaknya naik apa ya? kora-kora berani gak kora-kora? boleh boleh wah kora-kora cukup panjang wahana berani wahana berikutnya wahana berikutnya gajah beleduh wahana gajah beleduh sama seperti kolibri permainan cocok untuk anak-anak dan dewasa gajah bisa dinaikkan ke atas dengan menarik tuas yang ada di depan kaki kita ini belahin nih jangan, 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 jangan jatuh ming berulah naik lagi naik lagi biang lala biang lala ayo ayo kita ke biang lala bilal om ke biang lala om biang lala wahananya gak takut om sini biang lala biang lala biang lala biang lala wahana berikutnya yaitu biang lala atau kinci raksasa biang lala antriannya gak terlalu rame kayaknya kita ke bagian cepet deh tunggu biang lala sini biang lala biang mau naik biang lala juga ya dong berani takut ayo takut-takut sini ikutin biang tunggu bilal sini tunggu antri dulu bilal antri bareng sini ini adalah biang lala salah satu anak tertua yang ada di dunia pantasi ancol usianya kurang lebih sudah 30 tahun lebih kita lagi nunggu antrian karena putarannya belum berhenti total ya kenapa suaranya mesin pompa bi mana suaranya mesin pompa itu mana oh iya ayo kita antri tunggu bila tunggu sini yang adem sini tunggu yang adem panas iya panas ini munduran oke ayo naikin iya makasih mas geser-geser iya pegangan ya Bian Bian belani gak belani dong Bian Bian belani dong Bian naik biang lala siap siap Biar berani gak naik biang lala berani gak naik biang lala berani dong let's go pegangan 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 bahaya bahaya pegangan kita bisa melihat wahana kora-kora dari atas kita juga bisa melihat isteria dan ada gondola juga tapi ini orang yang takut ketinggian nah ini ya kalau ketinggian takut om wahana biang lala cukup tinggi jadi kita bisa melihat suasana jakarta dari atas selain jakarta kita juga bisa melihat jerman perancis dan inggris setelah naik biang lala kita beralih ke kawasan amerika untuk menikmati permainan berikutnya permainan berikutnya yaitu niagara-gara kita akan mencoba wahana niagara-gara wahannya lagi sepi banget nih umi siap siap hati-hati basah umi mau di depan apa di tengah sepi banget om darus mau di tengah atau di belakang boleh di tengah juga boleh belakang juga boleh apaan di belakang aja belakang aja abie aja depan lah umi tengah aja berdua aja berdua oh satu depan dua belakang abie berarti sama darus di ini yaudah umi depan ayo 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 iya perawa manget kegelap enggak kan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Wahana menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bila menonton 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 Sekarang Istana boneka Istana boneka Menonton Menontononton Menonton Istana boneka Menonton Estana boneka Sebenarnya Menonton 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 Menonton